Hai guys, sini masuk. Jadi kali ini kita ada di Steviji Bandung, tempatnya ada di Lembang. Jadi kalau kalian menangkap aja house, pasti tau ini ada gedung ini. Nah ini kan konsepnya beda-beda per kamar. Dan kebetulan hari ini kita dapet yang the sun is rise. Oh, rising sun. Ya itulah ya. Kamarnya temanya rising sun. Jadi kalau dilihat, ini elemennya tuh kayu-kayu gitu. Ini ada lemari, sliding. Bisa buat biasa, naruh baju, ada gantungan baju. Ada sendal. Terus sebelah sini-nya, oh ada kulkas. Kulkasnya kosong, tapi di sini ada berangkas, standar. Ada buat bikin teh, buat wiener panas, tea maker. Terus ini agak panik. Anduk aja, anduk lagi. Terus ini ada gelas, ada biasa nih kopi-kopian dan sugar. Anduk lagi ya. Lihat kamar mandi dulu. Jadi ini kalau dilihat ya, lampennya kayak kotak-kotak gini. Mungkin dulunya itu bagus sekali kelihatannya ya. Cuma itu jadi kayak kos-kosan gak sih? Kayak gini. Nah ini kamar mandinya lumayan kecil. Ini ada wash towel. Bisa dapet shower cam, toothbrush. Bisa mencuci tangan, ada gelas. Terus ada shower. Ini mungkin dulunya bagus. Cuma beneran deh kurang perawatan banget. Lihat nih kalau dilihat di temboknya, warnanya udah pudar-pudar gitu. Konsepnya agak kurang sih. Tadi di bawah tuh ada satu kamar yang bagus. Extra large room. Itu bagus sih, beda banget sama ini. Itu kayak konsepnya beneran Jepang-Jepangan gitu. Nah ini kita masuk ke ruangannya. Ada satu lampu besar. Satu lampu, ya sama juga nih. Kayak udah retak-retak gitu. Nah kan, retak. Kayak mungkin dulu beneran ya. Waktu awal mungkin bagus ya. Cuma maintenance-nya kurang. Terus kalau dilihat, ini di tembok. Gak ngerti kenapa kelihatannya jadi kayak kotor ya. Ini sama ini. Jadi kayak buteg banget gitu karena kotor kayaknya. Terus ini ada aja di bawah. Kayaknya sih konsepnya emang kayak Jepang-Jepangan gitu. Ini kasurnya. Ada empat bantal. Di sini ada pira yang gak ada sindelanya. Terus ada lagi ini TV. Sama sih konsepnya di bawah juga. Jadi ini semuanya di bawah ya kayak. Jadi kayak kos-kosan sih beneran. Kalau kalian gak terlalu suka. Dan di sini, kamar ini itu ekstranya kan kalau di sini terkenalnya itu kamar yang macam-macam kan. Ada yang Liverpool, ada yang kayak Alice in Wonderland. Nah di sini itu kayaknya memang Jepang-Jepang gitu sih. Nah di sini ada extra bed. Sebenernya berarti bisa berempak di sini. Nah ini gede banget. Ada lampu, lampu-lampu kayu kayak biasa. Ini ada side table lagi. Ada lampu yang sama. Dan. Taraaa. Kita bisa keluar. Nah di luar ini ya. Bisa dilihat pemandangannya. Pohon-pohon pinus gitu lah ya. Pohon-pohon pinus. Tapi gak terlalu banyak yang bisa dilihat. Mungkin kalau dari sini masih agak kelihatan tuh gunung-gunung. Tapi harus pinggir di sini. Yang panas. Eh kalau kesini ngeliat di depan, pohon aja gitu. Ya. Iya. Banyak binatang ya. Karena ini kita back to nature. Ini ada kuku-kuku apa putihnya. Ini apa. Gak tau juga. Banyak binatang-binatang lah. Ini kita nyobain di Lux. Harga 500 ribu. Dilembang. Untuk harga 500 ribu kayaknya kurang sih. Gak tau ya ruangan yang lain. Tapi kalau untuk ruangan ini sih. Gue ngerasanya kayak agak kurang. Kurang. Gitu loh kurang. Dapet aja sih feelnya. Dan karena kita nginep di sini. Maja house yang itu lagi perbaikan. Atau lagi renovasi. Jadi gak ada breakfast. Jadi tadi dia saranin kalau mau breakfast bisa ke Blackbird aja. Karena itu satu grup. Jadi ya. Tapi lihat aja besok kita sarapannya apa ya. Gak tau daerah sini. Semoga aja ada makanan-makanan yang bisa dicoba. Nah guys. Di sini. Sekarang ada kamar yang lain juga. Jadi. Kayak yang tadi gue bilang. Di Steviji itu. Kamarnya itu tematik. Jadi ada macem-macem. Sekarang. Kita masuk ke kamar piknik at Greengrass. Ini bener-bener Greengrass. Karena bawahnya beneran pake rumput. Ini ada domba. Tapi dombanya gak akan rumput. Tenang aja. Jadi. Kalau yang buat. Bawa anak-anak nih. Lumayan banget nih. Bisa buat mainan anak. Terus ada tempat rias. Meja rias. Ada. Meja TV. Tapi kalau di sini kasurnya. Twin. Eh. Double. Ini twin apa double? Ya pokoknya ada. Kasurnya itu dua. Gak kayak yang tadi pertama. Jadi ada dua pilihan kasur. Yang pertama itu. Kasurnya dua. Satu. Kasurnya satu. Jadi tersisa kalian mau pilih yang kayak cuman. Kamar berikutnya. Kita masuk di English Rose. Jadi. English Rose ini lebih ke. Ya. Wallpapernya bunga-bunga. Rose. Alias mawar. Ya iyalah. Namanya juga English Rose. Kalau kasur di sini sama. Kasurnya dua. Ya. Pengangsanya lebih ke. Warna-warna pastel gitu ya. Ini ada pursi juga. Single seater. Ada TV juga. Ada lukisan-lukisan. Kamar mandinya dia pake tiles. Pake tiles. Kacanya juga. Kayaknya kalau untuk kamar mandi. Untuk besar tetap sama. Tapi ornamentnya aja yang beda. Disesuaikan sama tema. Si kamar sendiri. Nah sekarang. Kamar lainnya lagi. Namanya Space Pop. Jadi. Lebih banyak warna ya. Kalau di sini. Kita lihat nih. Pake fabric. Si lemarinya. Ini juga untuk si keredensanya. Warna-warni. Ada TV. di sini. Terus. Di sini kasurnya. Satu yang besar. Jadi. Bisa berdua. Di sini. Terus. Di sini. Ada sofa. Bedanya di sini. Di sini ada sofa. Double seater. Terus. Ada juga. Di sini planter. Dan ini planternya asli ya guys. Jadi. Misalnya mau duduk-duduk di sini kan. Sambil baca buku. Bisa. Sambil. Nyantai lah. Di kamar sini. Dan. Kamar yang ini. Ada balkonnya. Sama kayak yang tadi di atas. Jadi ada balkon. Dan yang bedain lagi. Di sini juga ada connecting door. Tapi melalui balkon. Jadi connecting doornya. Biasanya kalau di hotel itu. Di dalam ruangannya. Tapi kalau di sini. Connecting doornya. Melalui balkon. Begitu. Lanjut ke kamar berikutnya. Nah sekarang. Ada di kamar namanya. The street. Di sini nuansanya lebih. Agak lebih gelap ya. Karena. Bawahnya kayu. Parket kayu. Di atasnya juga. Silingnya nih. Kayak dari. Apa sih? Kayu-kayu dolar pulang gitu. Di kamar mandinya juga lihat. Nuansanya hitam. Gelap. Lihat tuh. Temboknya masih pakai. Bata merah gitu. Terus ada. Neon. Ada tulisan neon gitu. Kalau di sini. Industrialnya dapat. Terus. Lihat nih. Ininya juga. Temboknya kayak gini. Konsepnya memang. The street kayaknya kayak. Jalanan kali maksudnya. Tapi bukan anak jalanan. Ada tempat duduk juga. Tapi kamar ini gak ada balkonnya. Jadi ya. Jendela aja nih. Jendela. Melihat ke arah. Hutan. Yang sini gak ada balkonnya ya guys. Tapi cukup unik nih yang ini. Kamar berikutnya. Namanya. Captain Mechanic. Kenapa di nomin Captain Mechanic. Kita lihat aja ya. Dalamnya. Nah ini. Kalau di sini. Warnanya lebih kayak. Ijo. Biru. Ini juga. Ada paduan antara. Si kayu. Sama si. Ini tiles. Ya tiles. Adem jadi. Terus. Temboknya juga. Ada unsur kayu-kayunya. Dan ini ada. Gambar motor yang lumayan besar ya. Tanaka juga Captain Mechanic. Mungkin biar ada mesin-mesinnya dikit. Ini ada TV. Terus. Di sini kasurnya satu besar. Jadi. Lebih lega. Lebih lega lah ya. Di sini. Terus ada. Sofa. Single Feater. Dan kalau di sini. Ngelihatnya ke. Pohon-pohon gitu. Kayak. Tembok. Pemandangannya ini aja sih. Kalau di sini. Tembok. Ada akar-akar gitu. Nah jadi kalau dilihat. Kalau di kamar lantai satu ini. Itu banyak banget. Lebih banyak. Unsur. Lampunya. Karena kan mungkin. Kurang banyak cahaya. Jadi kayak di sini kan. Lihat tadi ada neon juga. Di sini juga ada neon. Terus ada lampu-lampu tambahan. Karena memang butuh pencahayaan lebih. Yang pasti. Sofa sini nih. Juga ada. Lihat tuh. Semuanya. Pajangannya motor-motor gini. Jadi ya. Mungkin buat. Yang bikers. Bisa. Nginep di kamar ini. Jadi bisa. Mungkin kalau kalian mau kesini. Kalian bisa tanya. Kamar mana yang available. Karena biasanya. Kalau kalian booking layout online. Itu cuma ada. Tulisannya kamar deluxe. Sedangkan. Mereka di sini. Punya 24 kamar. Dengan 24 tema. Jadi. Kalian harus pastiin. Kalian mau nginep di mana. Jadi. Jangan melihat di Google. Duh kamar ini bagus ya. Kalau bisa. Cari tahu. Namanya apa. Dan. Telfon ke bagian hotel. Dan tanya. Masih available gak. Di hari yang kalian mau. Karena kalau enggak. Begitu kalian sampai sini. Ada 24 macam kamar. Yang. Kalian juga gak tahu yang mana. Bingung nantinya. Jadi. Research dulu. Cari tahu nama kamarnya apa. Telfon ke hotel. Tanya. Availability nya. Gitu saran dari gue. Sekarang kita pindah ke kamar. Di outer. Kalau lemari. Sama aja sih. Lemarinya. Cuma ini ya. Unsurnya kayu ya. Sliding door nya. Kayu. Nah ini. Kalau dilihat. Lantainya tuh. Maka. Apa ya. Kayak. Homogenis towel. Gitu deh kayaknya. Kayak batu gitu lah. Tapi bukan marmer ya. Ini pokoknya. Bawahnya gini. Terus. Kayu. Pake ansur kayu-kayu lagi. Untuk di tembok. Ada TV. Ada meja. Meja. Biar buat orang taruh barang-barang. Nah ini ranjangnya juga. Ada. Tiangnya gini. Ya. Ini ada. Teddy. Biasa. Menemani. Terus. Ada side table. Ada telepon. Ada lampu juga. Dua. Sama. Nah ini bisa. Taruh-taruh koper disini ya. Nah. Disini. Disampingnya ini. Ada. Rang. Buat taruh-taruh barang juga. Disini bisa simpen barang. Terus ada. Tempat duduk. Kayak kursi goyang gitu sih. Aduh. Santuy. Buat santuy santuy. Terus ada. Meja. Bisa sambil. Ngeteh-ngeteh. Mungkin kalau pagi. Di sini. Ya. Ronsanya. Gelap. Hitam-hitam. Kalau di sini. Kamer wandinya. Tapi kalau ini. Mendingan kalian. Tanya langsung ke pihak hotel. Karena. Mereka cuma ada dua kamar. Dan yang dijual lewat online. Itu cuma satu kamar. Jadi lebih baik kalian telepon. Kamer ini masih available atau enggak. Betul. Jadi tinggal ya. Matanya. Surprise special ya. Hahaha. Tadaaa. Nah. Ini kamarnya. Wah tuh. Besar nih. Iya. Dari yang lain. Jauh lebih besar daripada yang lain. Masuk. Ini langsung ada. Sofa. Bisa buat leyeh-leyeh. Sambil nonton TV. TV nya juga lebih gede. Terus. Ini ada meja. Untuk taro-taro barang. Nah ini nih. Buat. Yang bawa keluarga. Itu. Atau yang suka masak. Misalnya mau masak sendiri. Karena kan. Kebetulan. Lagi tutup nih. Restorannya. Disini ada. Kompor. Ada gelas. Ada cangkir. Ada piring-piring. Dan mangkok juga. Ada sampai panci nih. Lihat. Pancinya ada. Tiga. Dari yang kecil. Sampai yang gede. Terus. Masampah. Ini ada kulkas juga. Kulkas. Kosok. Dan ini. Nah. Lengkap banget. Peralatan masak. Kayaknya. Saya mau masak-masak ya. Hari ini ya. Ada pisau. Ada gunting. Ada. Apa ini. Oh. Buat nyasa pisau aja ada. Disini. Kalau pisanya kurang tajam. Terus ada. Nah. Lihat. Sendok garpunya lengkap. Semuanya. Ada. Empat set kayaknya nih. Tiga. Sampai empat set. Disini. Jadi. Jangan takut. Kehabisan sendok. Ini ada piring. Piringnya juga ada empat. Yang besar. Dua. Yang kecil. Tiga. Mangkok. Dan. Ada. Washtuffle. Disini. Lalu. Ada. Microwave. Jadi. Kalau kalian bawa makanan. Bisa diangetin disini. Ada juga. Biasanya nih. Buat bikin air panas. Teammaker. Ada juga. Ya. Sedikit. Meja nih. Buat makan. Sarapan. Disini bisa. Empat orang sih. Tursinya. Jadi. Kalian bisa berempat. Duduk disini. Sampai santai. Nah. Ini. Kasurnya disini. Besarnya dua. Empat puluh ya. Tadi. Jadi. Kasurnya disini. Gede banget. Bisa. Ya. Bisa kalian mimpi. Guling-gulingnya lah. Disini. Ada side table nya. Lucu sih. Lucu banget. Disini. Beda lah ya. Sama kamar-kamar. Bilas. Dan. Worth it. Untuk harga segitu. Jadi. Dan depannya. Si kasur ini tuh. Langsung. Jendela. Ini. Balkonnya juga gede. Jadi. Bisa. Bagi pagi-pagi. Menghirup udara pagi. Disini. Yaa. Oke sih. Disini tuh. Bisa. Dengar suara-suara. Burung. Atau. Binatang apapun. Itu. Berhijau. Caming Selamat tidur Disini ada Meja rias Ya buat perempuan-perempuan Tadi di atas-atas itu kan gak ada meja riasnya Nah disini Buat yang mau dandan, mau nyatok, ngeringin rambut Bisa banget nih ada Meja rias, kalian bisa ngerias disini Bisa sampe santai Sambil ngeringin rambut Sambil nyatok Oh itu Ada Lampunya, tidak nyala Saya juga tidak tau Mungkin karena belum dicolok disitu Sekarang kita ke Kamar mandi Nah Lihat Kamar mandinya beda banget kan Sama yang tadi Kamar disini tuh Ada bedtopnya Bisa berminam disini Terus sambil melihat Pemandangan di luar Terus Ada washclothnya juga dua Ini Oke sih, oke banget buat kalian Yang gak suka Ruangan yang terlalu sempit gitu Mau agak lebar Hebar Ini sih cukup banget Ini sih cukup banget Bener Kamar mandi juga yang oke Ini oke banget Nah ini ada Shower Showernya juga di dua Atas sama Samping Voilnya juga pastinya Lebih bagus Daripada yang tadi Ini bisa dipencet disini Yang tadi Pencetannya galung aja Mendel Bingung Terus kalau kayak Sabun-sabunan sih Semua sama Andung Semuanya sih sama Yang beda ya Paling cuma Besarnya aja sih Ini juga Lucu banget sih Ini kayak Art deco-art deco gitu ya Temanya Warna-warna Pastel Lucu lah pokoknya Buat staycation disini Worth it banget Dua sisi kamar ini Itu kaca Sana kaca Sini kaca Jadi gak mungkin Kurang Cahaya Dan Ada satu ruangan tersembunyi Disini Kalau kalian mau nyimpen baju Barang-barang kalian Bisa ditaruh disini Jadi Barang kalian tuh gak akan Berantakan di depan Situ Jadi barang Disini disimpen Kalau kalian mau ambil baju Mau ambil apa Semua disini Saat kalian disana Ya udah gak ada apa-apa lagi Bener-bener Untuk istirahat aja Jadi bener-bener Kalau kalian pengen liburan Nilangin penat Dari kota besar Kayak Jakarta Yang Kalian juga gak mungkin Dapat Empat kayak gini Dengan view yang begini Ini worth it banget Kita tadi itu Beli voucher di Agoda Itu harganya 500 ribu Untuk satu malemnya Nah Karena kita mau upgrade Ke kamar ini Kamar ini tuh Harganya 850 ribu Di weekdays Jadi kita Kena ekstra Untuk upgrade Itu sekitar 400 ribu Sama OPH hotelnya Tapi ya udah Daripada Tidur sempit-sempitan Kayak tadi Lebih baik kan Kayak gini kan Kita pengen seneng-seneng Pengen juga Melepaskan penat Abis ngurusin nikahan Berapa bulan Urusin nikahan Apa lah Reward Diri kita berdua Untuk Liburan Disini Oke Sub indo by broth3rmax